selamat menikmati entah mereka yang sudah bernyawa sudah ditiupkan ruh padanya ataukah belum sebelum ditiupkan ruh yaitu ketika dia umur 1 hari hingga 120 hari dan dikatakan dia sudah ditiupkan ruh padanya yaitu ketika umur 121 hari hingga hari sebelum kelahirannya Islam sangat perhatian dalam pendidikan anak ketika dalam kandungan bukti dari perhatian Islam adalah ketika sang ibu yang mengandung kemudian dicerai oleh suaminya maka Islam mewajibkan seorang suami seorang bapak masih harus terus menafkahi sang bunda bukan untuk sang ibu bundanya akan tetapi perhatian Islam kepada sang anak yang di dalam kandungan bundanya itu bukti pertama bukti kedua Islam sangat perhatian terhadap seorang janin yang ada dalam kandungan ibu adalah dalam masalah berpuasa Ramadan dimana sang ibu yang mengandung anak maka seorang ibu tersebut boleh untuk tidak berpuasa sebagai ruhsoh baginya keringanan dari syariat Islam yang mulia ini bukti yang ketiga bagaimana Islam sangat memuliakan dan menghormati janin yang ada dalam kandungan adalah ketika seorang ibu harus menerima hukum hat hukum jinayat hukum yang berkaitan dengan pidana yang harus dirajam mungkin maka seorang ibu tidak bisa langsung dihukum kecuali setelah melahirkan sang anak bahkan setelah sang anak selesai menyusui artinya dia bisa makan makanan selain asi baru ditegakkan hukum bagi seorang ibu ini bentuk perhatian-perhatian Islam dan masih banyak lagi contohnya bukti perhatian Islam terhadap sang anak oke kita bahas bagaimana pendidikan Islam bagaimana Islam mencontohkan bagaimana seorang anak itu dididik dalam kandungannya satu ayat dalam Al-Quran Surat Al-Imran dan kita diperintahkan untuk menteladani keluarga Imran sesungguhnya Allah memilih Adam Nuh dua orang Nabi selanjutnya Allah menyebutkan dua keluarga Ala Ibrahim keluarganya Ibrahim Ala Imran keluarganya Imran di atas alam semesta kita ambil dari keluarganya Imran bagaimana keluarga yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala untuk kita meneladaninya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencontohi keluarganya Imran dalam hal apa salah satunya adalah momen atau peristiwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keluarga Imran ketika istri Imran berkata Ya Rab sesungguhnya aku bernadar terhadap anakku yang ada di dalam kandunganku ini Muharror untuk menjadikan dia anak yang soleh berkhidmah kepada Baytul Masjid Baytul Maqdis Maka terimalah dariku nadarku ini Ya Allah Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang fase kehamilan fase dimana pendidikan anak sangat penting disitu ketika kita sebagai orang tua mengabeikan fase ini maka kita telah mengabeikan hal yang sangat penting di ayat ini kita dicontohkan bagaimana mendidik anak ketika di dalam kandungan yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Imran yang pertama dia menyematkan harapan-harapan yang mulia harapan-harapan yang terbaik untuk anaknya agar dia kelak menjadi anak yang baik yang kedua adalah dengan senantiasa mendoakan anak yang ada di dalam kandungannya dengan doa-doa yang baik maka teori pendidikan di dalam kandungan itu bukan hal yang baru dalam Islam sudah ada sejak dulu ketika ada teori-teori baru kemudian kita kakum dengan teori itu dan langsung begitu saja menerimanya maka ini sikap yang bodoh kurang tepat sikap yang kita habis adalah oke ketika teori-teori tersebut tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima akan tetapi ketika teori-teori itu melenceng dari Al-Quran maupun hadis yang mulia maka kita akan tolak mentah-mentah contoh teori barat yang mengatakan bahwasannya musik klasik mampu meningkatkan kecerdasan janin yang ada di dalam kandungan maka itu sangat menyimpang dari syariat kita yang mulia justru musik itu akan mengganggu dari anak bayi tersebut maka saya wasiatkan untuk meninggalkan teori ini dan perdengarkan anak yang di dalam kandungan itu Al-Quran dengarkan ayat-ayat Allah dengarkan murwatal justru dengan itu terbukti anak-anak yang sering diperdengarkan ketika di dalam kandungan murwatal Al-Quran ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim maka telah mereka akan menjadi anak-anak yang mudah menerima Al-Quran mudah menghafal Al-Quran hadha wassalallah ala nabiyina muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati